Intro Abu Aisyah, mualaf yang mengatakan I am muslim, my brand is ahlak Polandia sebagaimana Rusia termasuk sebagai negara dengan mayoritas Kristen Interaksi dengan Islam terbilang minim kecuali dengan orang-orang muslim Maka inilah pentingnya ahlak kita sebagai brand dakwah kepada orang-orang di luar Islam Petunjuk Allah jualah, lelaki bernama Abu Aisyah berintaksi dengan seorang muslim yang bernama Abdullah saat datang ke Norwegia Brother ini yang membantu Abu Aisyah mempersiapkan dokumen untuk bekerja Dalam pikiran Abu Aisyah, siapalah beliau sampai-sampai mau membantu Kenal akrab juga tidak Hidup di Eropa memang terbilang individualis Itulah mengapa para imigran terkesan hanya berkumpul dengan orang-orang dari negara yang sama Di beberapa negara Eropa, para pekerja dari Polandia hampir menyebar ke semua sektor Dan terbilang pekerja dari negara lahir Abu Aisyah selalu menduduki tingkat statistik teratas Tapi Abu Aisyah justru tidak berkumpul dengan orang-orang Polandia Dan sebaliknya mendekat ke perkumpulan orang Arab mengikuti brother Abdullah Hidayah Allah memang luar biasa Tingkah brother Abdullah yang mengerjakan sholat mengundang tanya Belum selesai di situ, muncul dilema melihat tingkah beberapa orang Arab yang bertolak belakang dengan Islam Tapi justru pertentangan ini melahirkan kesadaran dalam benak Abu Aisyah Untuk mempelajari Islam lebih jauh Bahwa Islam agama sempurna Pemeluknya belum tentu Dan Alhamdulillah Allahu Akbar Perjalanan menuju Islam Abu Aisyah mengucap syahadat di tanah Viking, Norwegia Abu Aisyah kemudian menikahi seorang muslimah Indonesia yang juga seorang penulis Mereka dikaruniai putri yang cantik Namanya tentu Aisyah Aisyah Pisar Zerska Nama muslim dan Polandia yang cantik Abu Aisyah, lelaki mu'alaf itu yang sering mengucapkan I am muslim, my brand is manner atau ahlak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!